Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Dipo Nurbahagia dari gedung KPK. Dipo, ada informasi terbaru apa dari kasus Romy pada hari ini, Dipo? Ya, Davi dan juga Stefani sampai saat ini, mantan ketua umum dari Partai Persatuan Pembangunan, Roma Hurmuzi masih dilakukan penahanan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan kasus transaksi jual-beli jabatan di tubuh dari kantor Kementerian Agama. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada hari kemarin, Romy tidak ditetapkan sebagai tersangka seorang diri, namun juga ditetapkan dengan dua orang lainnya. Yang pertama ialah memuafak selaku ketua dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan juga Haris Hasanuddin yang merupakan kepala ataupun ketua dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dalam rilis yang dilakukan pada hari kemarin, KPK juga menyita 156 juta rupiah dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Jumat lalu. Kalau kita melihat proses keseluruhan terkait dengan kasus ini, memang nampaknya proses penangkapan terhadap Romy berjalan cukup cepat di mana pihak KPK menganalisa bahwa transaksi pertama yang diberikan Haris kepada Romy ini terjadi pada bulan Februari di mana terdapat uang sebesar 250 juta rupiah yang diberikan kepada Romy. Dan sebenarnya pada awal Maret ini, Haris baru dilantik sebagai ketua dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan pada pertengahan Maret ini, pihak KPK telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap ataupun menahan tiga orang yang diduga menjadi aktor utama dalam kasus transaksi jual-beli jabatan di kantor ataupun di tubuh dari Kementerian Agama. Dan pada saat keluar dari gedung KPK pada hari kemarin, Romy juga memberikan surat terbuka kepada awak media di mana terdapat beberapa poin yang cukup menarik. Di situ Romy menulis bahwa dirinya merasa dijebak terkait dengan kasus ini. Kemudian juga dirinya menilai bahwa hal ini merupakan konsekuensi dan juga resiko dirinya sebagai jurubicara salah satu tim kampanye pada pemilih 2019 di mana dirinya menginginkan mempertahankan paham nasionalis religius yang moderat tetap diusung oleh negara Indonesia. Dan poin terakhir yang kami lihat dari surat terbuka, Romy juga mengucapkan permohonan maaf kepada tim kampanye nasional, kemudian juga kepada kader P3 dan juga kepada keluarganya terkait dengan kasus penangkapannya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. David dan juga Stephanie. Iya. Baik, terima kasih diponur bahagia atas laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta ya, Stephanie. Jadi Roma Hurmuzi bukanlah Ketua Umum P3 yang pertama kali terjerat kasus korupsi. Sebelumnya sudah ada Surya Dharma Ali terkait korupsi dana haji, Stephanie. Ya kalau bicara mengenai Ketua Umum Parpol, bukan hanya keduanya saja, sebelumnya juga Setia Novanto, Ketua Umum Partai Golkar juga sempat terjerat dengan kasus korupsi. Kita harapkan tentunya hal seperti ini tidak kembali terulang ke depannya.